Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Realme RMX3263 atau Realme C21Y jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini kita sudah mengacak beberapa kali untuk menemukan kombinasi kunci layarnya tetap saja tidak bisa kita temukan sudah kita acak berulang-ulang, sandi kunci layarnya tetap tidak ketemu juga mungkin teman-teman yang sudah mencari solusi di Google atau di Youtube pernah menemukan metode menghapus kunci layar pada Realme C21Y tanpa menggunakan komputer kita akan coba dulu untuk mereset kunci layarnya dan mereset handphone ini tanpa menggunakan komputer sebelumnya handphone bisa kita matikan terlebih dahulu kemudian kita tekan tombol power, lalu tekan tombol volume bawah sampai muncul logo Realme di layarnya selanjutnya nanti akan muncul tampilan logo Android tumbang kita coba saja dulu, tekan tombol power, kemudian tekan volume bawah kemudian kita tunggu sampai muncul logo Realme lepaskan tombol power, tahan dulu tombol volume bawah sampai masuk ke tampilan logo Android tumbang kita tahan dulu tombol volume bawahnya, jangan kita lepaskan namun ternyata malah muncul di tampilan logo Realme warna kuning yang artinya handphone ini gagal masuk ke tampilan recovery dengan menekan kombinasi tombol, yaitu tombol power dan tombol volume bawah kita akan coba sekali lagi, kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power lagi, kemudian matikan handphone ini selanjutnya kita akan coba untuk menekan secara bersamaan tombol power dan tombol volume bawah langsung tahan tombol power dulu, kemudian tombol volume bawah tekan dan tahan terus sampai muncul tampilan logo Realme di layarnya jangan berhenti menekan kedua tombol sebelum muncul logo Realme atau jangan melepas dulu tombol volume bawah dan tombol power sebelum muncul logo Realme warna putih di layarnya baru setelah muncul logo Realme warna putih di layarnya dengan cepat kita lepaskan tombol powernya kemudian tahan dulu tombol volume bawah mudah-mudahan untuk percobaan yang kedua ini Realme C21Y ini bisa masuk ke recovery mode oke disini sudah kita coba lepaskan tombol volume bawahnya ternyata tetap sama saja hasilnya handphone ini tidak bisa masuk ke recovery mode berarti kita tidak bisa melakukan reset via recovery akhirnya kita gunakan bantuan komputer dan juga kabel data langsung saja siapkan kabel data dan kita colokkan kabel data ke komputer yang akan kita gunakan sekarang kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah kita siapkan sebuah file dengan nama file unlock Realme C21Y RMX3263 langsung bisa kita ekstrak file ini caranya kita klik kanan kemudian ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi ketikkan saja magelang flasher seperti ini kalau sudah langsung kita klik ok saja dan kita tunggu sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder lalu kita buka foldernya dan yang pertama kita install adalah driver ada file dengan nama spd driver bisa kita double klik saja file ini sampai muncul jendela winrar kemudian kita buka folder di dalamnya dan kita install drivernya sesuai dengan tipe Windows yang kita gunakan kebetulan disini aku menggunakan Windows 10 jadi langsung saja aku install driver untuk Windows 10 sampai muncul hasilnya ready to use kemudian kalau sudah terinstall drivernya kita close winrar nya berikutnya ada file dengan nama spd research tool jadi ini adalah download tool untuk chipset spectrum atau Unisoc langsung kita ekstrak saja klik kanan ekstrak disini kemudian buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan file dengan nama research download exe kita double klik saja file ini sampai download tool Unisoc spectrum nya atau research download tool nya berjalan kemudian kita akan menginputkan sebuah file dengan ekstensi PAC ke research download tool ini jadi sudah ada file dengan nama user data PAC langsung saja file user data PAC ini kita inputkan ke research download tool nya caranya di pojok kiri atas dari research download ada menu dengan logo gear besar bisa kita klik menu ini kemudian kita arahkan dimana tadi kita mengekstrak filenya atau file user data PAC kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan folder untuk file unlock realme c21y kemudian kita pilih file dengan nama user data PAC selanjutnya kita klik open sampai terinput dengan keterangan di bagian atas tool research download nya seperti ini kemudian kita klik saja tombol start downloading dengan logo panah ke kanan sampai muncul keterangan ready di pojok kiri bawah research download tool nya selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer dengan cara kita matikan dulu handphone ini kemudian kita tekan dan tahan kedua tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tunggu sampai handphonenya terbaca oleh research download tool langsung kita lepaskan tombol volume kalau handphone sudah terbaca dan perhatikan ada keterangan atau status downloading kita tunggu saja sampai proses erase user datanya selesai untuk durasi downloading nya atau flashing user datanya ini mungkin kira-kira akan memakan waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit jika ternyata terlalu lama teman-teman bisa meletakkan saja handphonenya dan kita tunggu sampai prosesnya selesai kalau prosesnya selesai maka akan muncul keterangan seperti ini statusnya adalah finish kemudian untuk stepnya power off dan progressnya adalah peset berarti proses flashing user data pada realme C21Y ini sudah selesai atau unlock kunci layarnya sudah selesai sekarang kita nyalakan handphonenya lepaskan dulu kabel data pada handphone ini dan kita tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo realme di layarnya selanjutnya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai agar handphone ini tidak kehabisan baterai maka kita bisa kembali menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data harapannya saat proses loading handphone tidak kehabisan baterai kemudian untuk durasi loading ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 menit sampai dengan 2 menit dan seperti biasa selalu kita percepat durasi loading pada setiap video tutorial di channel Magelang Flasher ini setelah kurang lebih 1 menit proses loadingnya sudah selesai dan handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang maka tinggal kita set up saja handphone ini bisa kita lepaskan kabel datanya kalau baterai sudah mencukupi kemudian kita pilih bahasa langsung saja ke Indonesia klik menu mulai dan kita lanjutkan set upnya pilih wilayah langsung Indonesia kemudian hubungan ke jaringan seluler bisa kita lewati hubungan ke wifi bisa kita lewati dengan cara kita pilih menu siapkan offline jika hubung ke jaringan wifi tadi bisa kita lewati otomatis tidak ada proteksi akun Google atau FRP pada Realme C21Y ini atau mungkin saja file user data tadi sudah sekaligus untuk bypass akun Google pada Realme C21Y ini perhatikan sekarang handphone sudah berhasil kita set up sampai ke tampilan menu dan kita cek dulu di menu setelan untuk melihat versi dari handphone ini jadi betul ya ini adalah Realme C21Y dengan versi Android 11 kemudian untuk versi keamanan perangkatnya mungkin sudah yang paling baru kita akan cek saja sebelumnya langsung bisa kita hubungkan handphone ke jaringan internet silahkan menggunakan wifi ataupun data seluler jadi metode unlock yang kita lakukan ini selain gratis juga permanen sifatnya sekalipun kita restart handphone ini atau kita reset ke pengaturan pabrik atau kita update firmware nya handphone tidak akan terkunci lagi akun Google nya dengan syarat kita tidak lupa password akun Google ataupun kunci layarnya kemudian kita tadi mau cek untuk versi firmware yang paling baru atau versi keamanan yang paling baru menunya ada di mana ya kita coba cari dulu di menu sistem mungkin kemudian di bagian update sistem dan bisa kita cek ada keterangan seperti ini ya memetiksa update kemudian sistem Anda sudah terupdate jadi sudah menggunakan versi firmware atau software yang paling baru jadi seperti itu cukup mudah untuk mengatasi kasus lupa kunci layar dan akun Google pada Realme C21Y menggunakan file gratis terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton